Minggu dini hari terjadi musibah bencana tanah longsor yang berlokasi di dusun curup pantai Pekonpaku, Jamatan Kalumbayan, Kabupaten Tagamus pada Minggu 25 Juni 2023. Jalan tersebut berada di sekitaran Tebing dan merupakan akses masyarakat di dua pekon yakni Pekonpaku dan Pekon Umbar. Menurut pantauan awak media, dimensi longsoran sepanjang 25 meter dan ketinggian Tebing 30 meter. Dengan kondisi ini, maka jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, baik dari arah Pekonpaku maupun Pekon Umbar. Kepala Pekonpaku Kelumbayan, Julkarnain, mengatakan longsoran terjadi setelah hujan deras mengguruh wilayah setempat sejak malam hingga pagi hari Minggu 25 Juni 2023 sehingga menyebabkan akses jalan terputus. Namun dikatakan Julkarnain, badan jalan hanya mampu dilintasi roda 2, namun harus tetap berhati-hati mengingat rawat. Julkarnain berharap adanya penanganan serius sebab akses tersebut adalah jalan Kabupaten Tangkamus. Akibat hujan, di gulur hujan Pekonpaku tadi malam dari jam 7 sampai menjelang pagi, sampai pagi Minggu, mengakibatkan longsor di Pekonpaku. Dusun, curpantai, di atas pertigaan Umbar Pekonpaku. Maka sebab itu akses jalan kita terputus. Kendaraan roda 4 tidak mungkin. Tidak bisa lewat, kami mohon supaya segera ditangani, ditindaklanjuti kepada insurut yang terkait BPPD Kabupaten Tangkamus. Sebab akses ini akses jalan Kabupaten Tangkamus. Sebab ini menghambat roda 4 tidak bisa lewat terkecuali roda 2. Dari Tangkamus Lampung, Riki Rasnov, Sabure TV melaporkan.